Intro Terkadang Istiufar yang kita lakukan butuh dari istiufar lainnya Karena istiufar kita tidak sempurna Atau hanya istiufar akan tetapi istihzaan Karena itu Rabbi Atul Adawiyah Beliau berkata Istiufaruna yahtaj ila istiufarin kathir Istiufar Permohonan ampun kita Itu butuh kepada permohonan ampun yang banyak Jadi istiufar yang kita lakukan butuh istiufar-istiufar lain Karena kita ngomong istiufar Akan tetapi perbuatan tetap kita lakukan Dari keburukan dan kejahatannya Sehingga dari istiufar yang kita ucapkan Butuh istiufar lain Untuk benar-benar membersihkan Istiufar yang kita lakukan Atau keburukan yang kita perbuat Karena Kalau kita mengucapkan Astagfirullah Atau kita mengucapkan Wa'atubu'ile' Astagfirullah Wa'atubu'ile' Akan tetapi kemaksiatannya Keburukannya Kejahatannya Masih dilakukannya Tidak ditinggalkannya Maka itu adalah dosa dan kebohongan Astagfirullah Tapi pancet Ngerasani Atau lanjut Ngadu dombanya Dan yang lain Sebagainya Nah istiufarnya dia tadi itu Adalah kebohongan Dan itu adalah sebuah perbuatan dosa Sehingga apa Butuh Istiufar dan kata taubatnya dia itu Untuk diistiufari Sehingga Imam Fudhal bin Iyad Beliau berkata Al-istiufar Bila iklain Taubatul Qadda bin Permohonan ampun Tanpa menjauh Menghindar Dari kemaksiatan Kemungkaran Kejahatan yang ia lakukan Itu adalah taubatnya pendustah Taubat Iya taubat Karena sudah istiufar seribu kali Lah kok pancet gini Dakwaruh Nah ini taubatnya pendustah Nah bukan taubat Taubatnya orang yang benar-benar bertobat itu Istiufarnya Diiringi dengan Menjauh dari kemaksiatan Yang ia Lakukan Makanya kalau orang Mendahulukan istiufar Sebelum menyesal Itu sama dengan orang yang Mengolah-olah Allah itu Istiufar dulu Astagfirullah Itu suatu Dosa aku melakukan Perbuatan ini Astagfirullah Nyeselnya belakang Dahulu kan istiufarnya Ini Karena mustahzi'an Billahi Azza wa jal Secara tidak sadar Ia adalah Mengolok-olok Allah subhanahu Wa ta'ala Karena itu butuh Istiufar itu Sebelum istiufar Ya penyesalan Setelah penyesalan Butuh istiufar Dengan menghindarkan diri Dari kemaksiatan tersebut Baru itu dinamakan Taubat Lah kalau kita beristiufar Seberapapun dosa kita Sebanyak apapun Akan diampuni oleh Allah Apalagi kita membaca doanya Istiufarnya Nabi Adam Atau dia mengatakan istiufarnya Khedir Katanya Abu Abdillah Al-Warraq Kalau kamu Memiliki Seperti jumlahnya Tetesan air hujan Dosa Atau Sebanyak busa Lautan Dosa kamu Sebanyak busa di lautan Atau sebanyak Tetesan air hujan Lamuhiyat angkah Akan dihapus Dosa-dosa kamu Kesalahan-kesalahan kamu itu Iza da'au ta'rabbaka Jika kamu Berdoa kepada Tuhanmu Biha dan doa Dengan doa ini Mukhlison Ikhlas Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Aziz Jadi kalau kamu Berdoa dengan doa ini Insya Allah Akan dihapus Dosa-dosamu Sekalipun Sebanyak busa di lautan Atau Sebanyak Tetesan air hujan Apa doanya Ini katanya Dikatakan Istighfarnya Nabi Adam Ada mengatakan Istighfarnya Khidhir Allahumma inni astaghfiru Kamingkul li dhambin Tubtu ilaika minhu Tuma uttufi Ya Allah Sesungguhnya aku Meminta ampun Kepadamu Dari semua dosa Yang aku telah Bertobat Kepadamu Darinya Tuma uttufi Kemudian aku Kembali melakukannya Dan aku memohon ampun Kepadamu Dari setiap janji Yang telah aku Janjikan kepadamu Di dalam diriku Kemudian tidak aku tepati Untukmu Janji tersebut Dan aku memohon ampun Kepadamu Dari setiap amalan Yang aku inginkan Dengan amalan itu Untukmu Tapi bercampur Dengan selainmu Dan aku memohon ampun Kepadamu Dari setiap nikmat Yang engkau telah Berikan kenikmatan Dengannya atasku Aku Gunakan Kenikmatan-kenikmatan itu Melakukan kemaksiatan Kepadamu Aku memohon ampun Kepadamu Wahidat yang maha Mengetahui yang gaib Dan syahadah Dari setiap dosa Ataituhu Yang aku lakukan Di siang hari Atau di malam hari Di hadapan banyak orang Atau sendirian Serin Rahasia Wa alaniya Terang-terangan Ya halim Kalau kita Membaca doa ini Diampuni dosa kita Sekalipun sebanyak busa Atau putiran air hujan Diampuni Ini dulu pernah kita fotokopi Dan kita Bagikan Kalau dibaca Ya Di lempe Di telek Ya Bismillahirrahmanirrahim Eh Terima kasih Terima kasih.